Intro Halo, gue Dori Matodak Gue kebetulan salah satu ponder dari Kofi Institute Nah hari ini kebetulan kita lagi ada acara Community Gaming 2013 Dimana tema dari acara ini sendiri adalah Indonesia Community Outlook 2013 Kita memudang teman-teman komunitas dan teman-teman pengkumpulan pemuda yang menanggungkan dengan acara di Kofi Institute Yang pengkumpulan Kofi Institute ini adalah Public Discussion Space Yang ditujukan untuk komunitas yang anak muda Jadi kita fasilitasi teman-teman untuk berkumpul Oh iya, salam terkenal dari Kofi Institute Berapa jam berapa pun kita ketemu kita terlalu sebut semangat pagi Oke jadi semangat pagi semua Semangat pagi Semangat pagi Halo, saya Fikia dari komunitas di Indonesia Komunitas gue adalah pengurus yang lantar Hari ini saya berpunyai sebagai pengurus yang lantar Halo, kita dari komunitas kita berkarya Halo, kami dari Global One Forest Kami dari Indonesia di Malaga itu memiliki program fans dari Israel Kami itu bareng-bareng yang organic, green, and healthy Jadi untuk pendukung website kita yang organic, green, and healthy Dengan harapan Mungkin ada sebuah program Yang mencinergikan beberapa kejadian kebijakan komunitas Kita sih mostly yang pasti bergeraknya di bidang living Yaitu kebanyakan sih dive tripnya Kita jalan-jalan Kita punya schedule selama 10 tahun Kita mengunjungi tempat-tempat living yang menurut kita the best Indonesia dan yang pasti eksotis Kalau yang dari katalis pendidikan Kita memberikan pengajaran untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu Yang ada di Pantai Asuhan Dan juga kita mengumpulkan buku yang tahun ini kita launching dengan program One Million Books Di mana kita mengumpulkan 1 juta buku Untuk dibagikan kepada saudara-saudara kita yang mengumpulkan Untuk yang build energy Itu kita berhubungan dengan kesehatan Selain kita ada lari pagi, jogi bersama Dan juga kita bakal ngadain yang namanya donor darah Itu Februari ini block donation di kota Kasebelangkat tanggal 16 dan 17 Februari Kalau main relation sendiri kita mengadakan dari segi lingkungan Yaitu kita mengadakan kemampuan lingkungan, diskusi publik, dan juga kegiatan-kegiatan dengan orang-orang bersama Kegiatannya di perumah sekunder Jakarta itu adalah sekumpulan anak-anak kuliah Juga pekerja muda yang bergerak di bidang publikasi khususnya di public relations Cuman kita itu enggak hanya anak-anak biaran Jadi pasti kanan buka buat anak-anak broadcasting, periklanan, jurnalistik Dan teman-teman di luar bidang komunikasi pun boleh bergabung dengan kelompas budaya Jakarta Jadi buat teman-teman yang ingin tahu sih bagaimana sih dunia PR Secara dasarnya itu bisa bergabung di kelompas budaya Jakarta Jadi kita berkarya, kita beri tujuan untuk sebuah gerakan yang bertujuan untuk komunikasi karya anak bangsa Jadi kita punya tiga pilar yaitu youth creativity sama nationalism Nah tagline kita itu, where do youth are seen and heard Nah dari tagline kita ini bisa pilihatan kita buat karya itu Di mana pemuda Indonesia dilihat, di mana pemuda Indonesia didengarkan Jadi kita publikasi karya anak bangsa Entah itu animasi, entah itu mukisan, entah itu musik, itu apa aja Bisa sugest juga ke kita buat dipublikasikan Apalagi kalau misalkan karya ini itu memberikan value added buat Indonesia Menang, mengharumkan nama Indonesia juga Itu menjadi suatu nilai plus gitu Nah karena banyaknya karya-karya anak Indonesia yang kurang dihargai Terutama oleh pemuda ini sendiri Jadi kita berkarya gerakan pemuda yang mempublikasikan karya anak bangsa Kami sebenarnya komunitas yang kunci intang khusus sepatu konfors Albat konfors ini jadi misalkan bukan sepatu doang Jadi tentang konfors apapun itu Dan komunitas kami sudah hampir jalan 4 tahun Dari 2.000an, ambil 4 tahun Dan komunitas kami pun juga sudah tersebar ke Indonesia Yang ada di Indonesia Kami sudah berjumpa chapter 5 provinsi Sangat kegiatan Ada ruang sosial bersama Dan luar-ruang bareng Untuk prestasi Kemarin baru menang ke World Champion Yang disangkan oleh situs sport bola Di Indonesia Tanggal Terima kasih Terima kasih telah menonton!